Di zaman yang semakin berkembang dengan pusat ini, manusia berkembang dengan berbagai macam cara, berbagai macam minat, dan berbagai macam kebutuhan. Tak terkecuali mahasiswa yang memiliki minat akan bidang bisnis. 95,6% mahasiswa UB membutuhkan tempat untuk bisa belajar mengenai bisnis, sehingga EO Lab hadir sebagai salah satu fasilitas penunjang bidang kemirausahaan dan inovasi. EO Lab merupakan laboratorium kemirausahaan dan inovasi yang dinaungi oleh jurusan bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dulunya, EO Lab bernama Laboratorium Kemirausahaan dan Bisnis yang dihidikan oleh Fakultas Ilmu Administrasi di tahun 2011 yang bertujuan untuk mendalami pemahaman mengenai entrepreneurial activity. Seiring dengan berjalannya waktu, Lab ini memperluas cakupannya selain di bidang kemirausahaan, juga bertujuan untuk berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan dengan cara partisipasi langsung di lukuh masyarakat luas, baik nasional maupun internasional. EO Lab merupakan wadah bagi mahasiswa, akademisi, dan profesional untuk mengembangkan minat dan kemampuannya dalam bidang kirausahaan. EO Lab 2021 memiliki program-program yang berfokus dalam bidang kirausahaan dan bisnis serta pengembangan diri seperti E-Executive Plus, E-Lab Consultation Program, Brawijaya Startup Action, Crayon, Beyond Business Circle, dan E-Company Insight Session. Tak hanya program-program tersebut, E-Lab sudah berhasil meneluruhkan berbagai produk seperti modul development, content development, dan E-Mentorship Program. Disambil memilihkan program dan produk pembelajaran tentang kemirausahaan dan bisnis, E-Lab juga mendorong pengembangan skill bagi setiap anggotanya, seperti management skills, expertise personal branding, networking, critical thinking, emotional management, serta creative thinking. Berdasarkan tujuan positifnya, E-Lab mendorong perkembangan para mahasiswa tubuh generasi muda yang ingin menjalani bidang kemirausahaan dengan arahan dan tujuan yang tepat. E-Lab, Jeter Demiknya. Jeter Demiknya. Hai para CEO muda, perkenalkan saya, Scar Ilyin, sebagai Student Director Entrepreneurship and Innovation Laboratory atau E-Lab di tahun ini, 2021. Bersama Gather the Movement, E-Lab kembali hadir sebagai platform yang inklusif dan aktif untuk mendapatkan entrepreneurial environment. Melalui entrepreneurial skills, juga entrepreneurial league untuk dapat memberikan dampak positif, serta menginspirasi mahasiswa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kemirausahaan. And here we have 21 assistant laboratory and 3 departments. Now let's take a look. Hai CEO muda, saya Boa Restu sebagai Head of Departemen Research Analysis. Departemen Research Analysis merupakan departemen yang menangani dan bertanggung jawab dalam segala kegiatan di Eilat yang berkaitan dengan riset, analisis, dan substansi kurukulum. Hasil riset ini kemudian dikembangkan menjadi satu output guna mengintarkan kinerja dan eksistensi E-Lab. Hai para CEO muda, saya Dea Fauzia sebagai Head of Community Engagement Department. Departemen Community Engagement merupakan departemen yang berfokus pada kegiatan marketing dan kreatif yang bertujuan untuk menjalin hubungan antar pihak laboratorium dengan eksternal laboratorium. Departemen Knowledge Management merupakan departemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan. Kain intelektual, baik dalam bentuk program pengembangan dan peningkatan kemampuan asisten laboratorium maupun eksternal laboratorium. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.